Intro Halo selamat datang kembali di The Rias di Koy89 Akhirnya konten ini gue buat setelah beberapa temen-temen nih Juga ada yang nanyain gue dan request Yang bikin dong konten soal cerita ini Gimana awal mula gue nih suka ikan koy Atau mulai memelihara ikan koy dengan serius Cerita ini bermulai pada tahun 2010 Ketika rumah ini jadi Tadinya gue tinggal di sono tuh Sekitar 20 meter 20 meter yang ke sono tuh satu jalan ini Itu rumah ibu gue Tempat gue kecil tinggal Akhirnya gue nikah dapat rumah ini Alhamdulillah dekat rumah ibu gue 2010 itu ketika rumah ini ada Jadi juga kolam yang ini Kolam pertama gue Kolam ikan koy Yang berada di tengah rumah gue Kolamnya kecil seperti ini Dangkal dan gak punya filter chamber Ya memang gue belum ngerti Tukang yang bangun pun gak ngerti Tukang standar deh Bisa aja cuma membuat kolam Tapi gak mikirin filtrasi airnya Dan gue isi dengan ikan koy juga nih Yang murahan Ya yang cuma 10 ribu 15 ribu dulu masih kecil segede gini ya Ikan koy gak berkualitas lah Singkat cerita bertahun-tahun kolam gue ini Yang hanya seperti cendol Warna hijau Gelap Ikan yang gak keliatan Gue gak asli makan ikannya pun Hanya 3 hari sekali Jahat ya Nah Akhirnya bertahun-tahun Tepat di 2016 Gue tuh kan bermusik Gue menjadi DJ Dulu nama DJ Girl Feature 89 Gue punya DJ manajemen sendiri Di Lampung namanya Pulau Pasir Foundation Dan di Nasional Gue gabung di 1945 Music Factory Nah Gue pensiun di 2016 bermusik Akhirnya Gue ikut-ikutan teman gue main aquascape Jadi main aquarium dengan tema aquascape Yaitu memiliki aquarium Dengan ekosistem buatan Seolah-olah kayak Ekosistem aslinya Padahal itu aquarium Jadi tanamannya tanaman asli Gue ini kalau ngerjain sesuatu teman-teman Gak pernah nanggung-nanggung Gue kulik abis Ketika gue main aquascape itu Gue pelajarin lah Gimana sih sistem filtrasinya Biar aquarium gue itu bening Nah Setelah gue pelajarin Gak tau gimana Larinya malah Ke YouTube Dan gue dapetnya malah filtrasi kolam ikan koi Yaitu namanya Bucky shower Atau trickle filter Buatan Jepang Mahal sekali Nah kolam gue yang ini Kembali lagi Liat dong Dulu kan cuman kolam biasa Gak ada filter chamber Gak ada baki shower ini Akhirnya kotor terus Gue punya ide Bisa gue terapi nih Bucky shower ini Untuk kolam koi gue yang ini Yang gak punya filter chamber Gak punya sistem filtrasi Akhirnya gue buat lah Filter chamber Eh Sorry gue buat lah Bucky shower ini Jadilah dari kotak buah seperti ini Dan airnya seperti ini Bening Dari situ juga teman-teman Gue udah mulai belajar Soal ikan koi akhirnya Ikan koi ini apa sih sebenarnya Bisa gede Atau yang bagus tuh Mana sih Gue tau lah akhirnya ada ikan koi lokal Dari Blitar rata-rata Yang berkualitas Akhirnya dengan air gue yang bening Gara-gara adanya baki shower tadi Kolam koi gue yang ini Gue isi Ikan koi asal Blitar Gue beli secara paketan Jadi paketan tuh gini loh Gue beli langsung 10 Jenisnya Kohaku gitu ya Sekian ratus ribu Alhamdulillah Nyampe sini Gue gak karantina Langsung gue masukin Gue kasih makan Sebulan lahap tuh ikan koi Bulan kedua Terserang penyakit Setiap hari Mati 1-2 ekor Dan akhirnya Gak nyampe 10 hari Kolam gue habis Dari situ gue pelajarin lagi Walaupun sempet patah hati ya Ternyata meyara ikan koi itu Bener kata orang Susah Gue sempet mikir gak mau lagi Jadi gue meyara ikan koi Tapi gue mikir Gak juga Tapi orang-orang kayaknya bisa-bisa aja Akhirnya gue pelajarin teman-teman Ternyata meyara ikan koi itu gampang Walaupun perlu konsistensi dan disiplin Contohnya kalau beli ikan koi baru harus karantina Sebelum masuk kolam utama Kalau sakit diobatin Sesuai sakitnya tuh ikan koi Harus water changing Harus back wash setiap seminggu sekali Sebulan sekali Membersihkan media filter Pokoknya gitu-gitu deh Gue pelajarin Akhirnya gue bisa merawat ikan koi di kolam kecil yang ini Dari situ gue pelajarin lagi nih Ternyata ada ikan koi impor Yang katanya bisa tumbuh besar Tapi dengan syarat-syarat juga ya Faktor-faktor pendukung lainnya Kolam harus bagus Parameter airnya harus baik Kolamnya juga harus cukup dalamnya Media filter atau sistem filtrasinya harus oke Pompa juga harus bagus Faktor genetik ikan nomor satu Didukung itu semua bisa menjadi ikan koi yang jambo Atau bulky Atau besar Akhirnya gue buatlah kolam koi gue yang ini Yang kedua Yang letaknya di belahang rumah gue ini Tadinya ini semua hanya Halaman biasa nih temen-temen Rumput tok Plong aja Paling anak-anak gue dulu main bola Gue taruh Kursi-kursi meja piknik Main piknik-piknikan Akhirnya gue bikin kolam ini Gue menggunakan uang bonus kantor gue Nekat Jadi kalau kata lo Ada orang buat kolam ikan koi nekat ya Maksain diri Yes Gue orang seperti itu tuh Gue maksain diri Gue pake bonus kantor gue yang dapetnya 3 bulan sekali itu Ceder 3 bulan ke depannya gue gak ada duit Hidup gue lumayan susah Maksa Tapi ya gak apa-apa Setelah itu jadi Gue gak kebeli tuh media filternya Kalau gue beli langsung Habis lagi uang gue Gue nyicil per chamber itu Dari bulan ke bulan Lalu udah selesai semua Ikannya gue juga cicil Beli hatuan nih Gue udah gak beli paketan lagi Karena prinsipnya beli ikan koi Ternyata sama kayak kita koleksi mainan Kayak koleksi Hot Wheels Kayak koleksi CD Atau koleksi MP3 Kalau lo beli paketan Misalnya 10 Yang 2 Ya yang bagus Paling cuma 1-2 ekor Atau 1-2 biji mainan Hot Wheelsnya Lebih baik lo beli satuan Agak mahal Tapi Memang berkualitas Dan lo suka Gak beli kucing dalam karung Nah sejak ada koleksi ini Gue udah mulai beli ikan koi satuan Atau per ekor Tapi sesuai Selera gue Jadi koleksi ini sebenernya adalah Koleksi pembelajaran Untuk memuaskan Dahaga Penasaran gue Bener gak sih ikan gue bisa tumbuh jumbo Kalau dia genetikanya bagus Kedua Sebagai kolam Hiburan Karena sejak ada kolam ini Area belahang rumah gue Menjadi tempat hiburan Atau rekreasi Tempat nongkrong Keluarga gue ini Paling banyak Pagi siang sore Gue dan keluarga gue Suka daerah sini Lalu yang ketiga adalah Kolamnya Hobi aja Jadi gue Emang mengkoleksi ikan koi Kesayangan gue disini semua Awal-awal sama lah temen-temen Istri gue gak dukung Belikan gue mahal-mahal Beli pakannya mahal Yang import Media filternya buset harganya Tapi sekarang sih Alhamdulillah Anak istri gue Malah udah ikut-ikutan Nyuruh gue beli ikan koi Yang ini Yang itu Yang dari farm mana Mau ikan koi jenis Kohaku apa Sowa Mereka udah support Karena Memang ternyata Sejak gue ada kolam Ya kita semua Lebih sering kumpul di rumah Gue pun udah jarang main jadinya Kebetulan juga Gue udah memasuki Umur om-om Bapak-bapak Jujur ya Gue dulu Kalau boleh cerita lucu sih Gue itu gak pernah kepikiran Mau punya kolam ikan koi Kolam koi Ikan koi itu gue dulu Mikirnya itu kolamnya Atau hobinya orang kaya Banyak Gak banyak habisin duit Kedua itu hobinya om-om Bapak-bapak Gue kan dulu anak muda ya Tapi karena gue berhenti bermusik Ternyata Dengan hobi ikan koi ini Cukup membantu gue Yaitu gue orangnya gak bisa diem Temen-temen Jadi dengan ada hobi ikan koi Cukup membuat gue tetap sibuk Tetap berkeringat Tetap berkarya Buat konten Ngurus ikan Bersih-bersihin gitu loh Jadi ada kegiatan yang gue lakukan Karena orang aktif seperti gue Kalau tiba-tiba langsung diem Pensiun musik Langsung diem diri Kayaknya gue bisa sakit Malah gak sehat ya hidup gue Yang kedua Yaitu juga Dulu yang tadinya anak-anak gue Ketaman belakang ini Jarang-jarang gue bolehin Karena banyak nyamuk Main kerumput kotor Sekarang mereka udah main ayunan disini Lihat-lihat di pinggir kolam ikannya Bisa ngasih makan ikan Banyak juga anak-anak gue Nengkorong disini Walaupun selalu dengan pengawasan Karena Ini kolam cukup dalam Hampir 2 meter Untuk informasi Kolam ini Berukuran 4 x 2,5 meter Termasuk chambernya Chamber filter ya Kedalamannya 1,75 meter Ya hampir 2 meter Langgap aja Filter chamber gue Berjumlah 7 Filter chamber 7 lubang Ya inilah kolam gue Itulah awal mula Gue hobikan koi Penyebabnya dari apa Berbelok dari aquascape Jadi Mempelajari Filternya Kolam ikan koi Dan akhirnya Belajarin dan Mendalami ikan koi sendiri ya Dan gue buat channel ini Sebenernya adalah Sebuah Balas dendam teman-teman Dulu waktu gue awal suka Kan gue gak tau Harus nanya ke siapa Dulu gue cuma pelajarin Dari youtube Dari 2 channel youtube Di Amerika Yang satu Andrew yang ini channelnya Dia banyak banget nih Membahas ikan koi Dari A sampai Z Ilmunya bagus deh Buat lo yang pemula Itu cocok banget Yang kedua Gue juga nonton channel yang ini nih Namanya Sacramento Koi Dia ngebahas cara Buat kolam koi Sistem filtrasi ikan koi Yang cukup rumit Dengan RDF Rotary drum filter Cara memilihkan koi Dan membeli ikan koi di Jepang Macem-macem lah Akhirnya gue banyak belajar Dan Gue gak banyak tempat Untuk bertanya Makanya gue buat channel ini Sebenernya dengan Konten koi 89 Soal ikan koi Gue berharap teman-teman itu Memangkas Belajar soal ikan koi Gak asal rumit gue Dulu gue banyak sumbernya sedikit Dengan adanya channel Derians ini Lu bisa nyarikan sekarang Derians lu ketik aja di youtube Derian secara Merahot ikan koi Pakan ikan koi import yang bagus Pasti keluar semua Jadi Pengalaman gue yang dulu Gue sulit dapet Gue harap Lu udah gak sulit lagi dapetnya Dengan nonton dan subscribe Channel Derians ini Bukan promosi ya teman-teman Tapi emang Gue berharap nih Lu yang nonton ini sekarang Bisa bantu dong Untuk besarin channel gue ini Dengan melakukan subscribe Like dan dibagikan channel ini Ke semua keluarga lu Teman-teman lu Khususnya buat mereka yang lagi belajar Mau memelihara ikan koi Dan buat mereka juga Biar mereka tuh Ketularan kita jadi hobi kan koi Karena seru koi ikan koi nih Ternyata gak buang-buang duit Gak harus untuk orang kaya doang Bisa menyesuaikan budget dan kantong lo Sekali lagi sorry Gue bukannya membahas isi dapur gue nih Gue ngebahas soal Kenapa gue bisa suka ikan koi Cuman karena banyak yang nanya Dan gue berharap Siapa tau kita ada yang Ceritanya hampir sama Penyebab-penyebab Awal suka ikan koynya Lu udah berapa tahun sih Suka ikan koi Lu udah berapa tahun sih Punya kolam ikan koi Lu udah berapa tahun nih Mulai belajar Merawat ikan koi secara serius Dan secara Profesional Monggo lah Dijawab di kolom komen gue Kita saling sharing Dan saling bertukar pengalaman ya Yang pasti Tetap semangat teman-teman Memelihara ikan koi itu Gak harus dipaksain Kalau lu lagi bokeh Lu bisa beli pakan lokal aja Yang murahan Walaupun lu biasanya suka import Kalau lu lagi bokeh juga Gak usah beli ikan Gak usah dipaksain hidup lu Dan kalau lu lagi bokeh juga Lu buat kolam koi udah gede Tapi gue gak ada duit lagi Ini media filternya Ya isi aja Batu larva Atau batu gombong Intinya Ya Media filter itu Yang murah-murah juga sama bagusnya Walaupun lebih repot Merawatnya Semoga konten ini bermanfaat Dan menjawab Kekepoan teman-teman Salam satu hobi Salam nisiki goi Ceres baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Jangan lupa like